PAUS FRANSISKUS Sudah dilakukan pengamanan sejak saat PAUS FRANSISKUS tiba di Indonesia Dan saat ini kita lihat PAUS FRANSISKUS duduk di bagian depan dari kursi penumpang mobil putih ini Dan juga terlihat kaca mobil ini dibuka dan ia melambaikan tangan untuk menyapa beberapa warga yang pagi hari ini berkumpul di sekitar kawasan Kedutaan Besar Patikan untuk Indonesia Di kesempatan ini Pemirsa kita lihat juga masyarakat yang datang ke sana memang sejak pagi tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat Kedutaan Besar Patikan ini sudah cukup ramai dikunjungi oleh warga sekitar Mungkin warga tidak hanya yang berarti umat katolik saja tadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa memang khusus datang untuk berusaha melihat langsung PAUS FRANSISKUS yang datang berkunjung ke Indonesia hari ini Kemudian ini perjalanannya dikawal oleh patroli jalan raya dan juga dari petugas pengamanan bagi dari TNI, Polri Kemudian ada yang saya lihat tadi berseragam polisi militer dan juga pengamanan khusus dari Vatikan yang ikut bersama dengan rombongan PAUS FRANSISKUS Nah di setiap kesempatan biasanya PAUS FRANSISKUS berusaha untuk menyapa warga yang ada di sekitarnya untuk menantikan PAUS FRANSISKUS melombaikan tangan dan juga ada beberapa momen yang biasanya terekam kamera warga Terima kasih telah menonton!